Perusahaan berbasis teknologi tentunya menggunakan teknologi untuk membantu SDM-nya itu sendiri. Tetapi bagaimana jika perusahaan teknologi malah dianggap tidak menghargai manusianya itu sendiri? Halo Sobat Siar, apa kabar hari ini? Salah satu startup e-commerce Shopee mendadak ramai dibicarakan di sosial media, salah satunya adalah di Twitter. Kali ini bukan mengenai promo yang heboh dari Shopee, tetapi karena di Tuding telah membayar kurirnya dengan tarif yang sangat rendah. Terbukti pada hari Minggu, tanggal 11 April, tagar Shopee tindas kurir memadati dunia Twitter Indonesia. Tercatat, ada lebih dari 3 ribuan tweet dengan tagar tersebut. Belanja online bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Malah, semakin hari belanja online semakin diminati. Persaingan startup e-commerce pun juga demikian. Semakin hari, semakin ramai melakukan promo-promo untuk menarik masyarakat agar berbelanja melalui e-commerce mereka. Pengembangan-pengembangan dari startup terus mereka lakukan. Seperti sekarang, tersedia ekspedisi milik mereka, salah satunya adalah Shopee. Dunia internet dibuat heboh dengan pernyataan salah satu kurir Shopee Express yang memberikan keterangan kepada salah satu pelanggan yang hendak menanyakan paket yang telah dia pesan. Ditelusuri, pengguna Twitter dengan akun atgbwiranegara yang menjadi awal permulaan ramainya pembahasan soal kurir Shopee Express. Akun tersebut mengungkap pembicaraan WhatsApp dengan seorang kurir Shopee Express yang mengatakan, telah terjadi demo pegawai akibat upah per pengiriman menurun dari Rp2.000 menjadi Rp1.500 per paket. Tidak hanya di Twitter, di Instagram pun hal ini telah menjadi viral. Bahkan, sempat akun Instagram Shopee diserang oleh warganet. Bukan hanya masalah tarif yang diterima kurir, tetapi karena sekarang Shopee tidak memberikan keleluasaan kepada para pelanggan mengenai pemilihan jasa ekspedisi yang akan digunakan. Jadi, pihak Shopee lah yang akan menentukannya. Salah satu komentar pelanggan Shopee di akun Instagram Shopee Indonesia, dari komentar tersebut, akun dengan nama MiftatFN25 merasa keberatan oleh kebijakan Shopee perihal pemilihan jasa ekspedisi yang ditentukan oleh pihak Shopee. Akibat dari viralnya tarif kurir Shopee Express, netizen pun banyak mengkomentari dengan berbagai kritikan. Seperti halnya, akun dengan nama Ad Andinas Underscore Spratama, dia merasa kalau untuk endorse atau iklan, Shopee bisa menggelontorkan dana yang sangat banyak, tetapi malah kurang memikirkan kondisi pegawainya sendiri. Lalu, bagaimana pihak Shopee menanggapi ini? Menanggapi pemotongan upah tersebut, seperti dilansir dalam salah satu situs resmi detik.com, Eksekutif Direktur Shopee Indonesia, Handika Yahya, menjelaskan bahwa skema insentif yang ditentukan telah mengikuti tingkat harga yang berlaku di pasar dan dipastikan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tambahnya lagi, hingga saat ini tidak ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pengemudi Shopee Express. Shopee selalu mendengarkan keluhan dan masukkan aspirasi mistra pengemudi Shopee Express dan terus berupaya untuk menjaga kenyamanan semua pihak guna mendapatkan titik temu terbaik antara permintaan pengguna dan ketersediaan mitra Shopee Express. Sementara, pihak Shopee sendiri menanggapi bahwa pengguna Shopee yang tidak dapat memilih jasa ekspedisi yang akan digunakan lantaran adanya perubahan tampilan jasa kirim. Seperti dikutip dalam kompas.com, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia juga mengatakan, Untuk pemilihan kurir Shopee, penjual dapat secara langsung memilih preferensi jasa kirim yang diinginkan melalui situs seller center masing-masing. Mereka memastikan bahwa proses pemilihan kurir ini tidak berubah dari sebelumnya. Jelasnya lagi, pada tampilan jasa kirim yang baru di aplikasi Shopee, para pembeli juga masih dapat memilih dan mengubah jasa kirim dengan mengeklik pesanan lalu ubah jasa pengirimnya. Sebenarnya, berapa sih tarif kurir standar di Indonesia? Tetap pantau berita terupdate dari kami dan sampai jumpa kembali.